Perjalanan Seci dalam menapaki jejak misi Cinta Kasih dan menyebarkan kebaikan terus dilakukan. Hal ini menjadi wujud sumbangsi yang dilakukan Seci kepada sesama sebagai wadah untuk menghadirkan berkah bagi yang membutuhkan. Cinta Kasih Relawan Seci di Kampung Simpak, Desa Jagabaya Kabupaten Bogor sejak tahun 2012 lalu, kini semakin diliputi berkah dengan dilakukannya peresmian jalan sepanjang 700 meter bagi warga sekitar pada minggu 5 Desember 2021 lalu. Acara peresmian jalan ini dilakukan secara sederhana dan dihadiri oleh Ketua Yayasan Buda Seci, Liu Sumai, Relawan Seci, pemerintah setempat dan jajarannya, serta para warga sekitar. Pemotongan tumpang yang diiringi doa dan ucapan syukur menjadi tanda rampungnya pembangunan jalan ini bagi warga yang diberi nama Jalan Cinta Kasih Simpak. Sekirile 2009 Hilang, Ina Jumumang di Ketua Yungang Studio. Berita selama di Ketua Yungangnya, banyak contohAnshia Ibanan Ketua Yungang di 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 Ketua Yungang, Sebelumnya, jalan ini mengalami kerusakan yang cukup parah hingga membuat sejumlah aktivitas masyarakat terhambat. Proses perbaikan jalan pun dilakukan bersama dengan swadaya masyarakat sekitar. Dulunya itu membelah hutan. Jalan yang ke Wihara ini jauh banget. Terus kalau ada musim hujan ini, dorong-dorong yang membelah hutan itu. Nah, semenjak kita bentuk jalan ini, swadaya masyarakat, dibantu sama donatur-donatur. Ya, berkah lah sekarang bisa dicawar begini. Saya juga sangat salut ya, salut kepada masyarakat di sini karena gotong royongnya itu sangat luar biasa. Sorry ya, mungkin kadang kita jarang ketemu kondisi sekarang di perkotaan seperti itu. Ya kan, tapi di sini mereka sangat apa ya, mereka mengejarkan sampai, kadang membantu sampai bisa menyiapkan kopi dan sebagainya, bahkan sampai membantu mengawasi jalan sampai malam hari seperti itu. Ya, itulah yang membuat kita juga sangat terharu akan kondisi warga di sini seperti itu. Bagi warga kampung Simpak, kondisi jalan yang baik memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas keseharian warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pembuat kue basah. Seperti halnya Polung, pengusaha kue basah ini, setiap hari ia harus mengirim kue yang diproduksinya ini ke pasar subuh yang terletak di Senen, Jakarta Pusat. Jika dahulu ia cukup mengalami kendala dalam proses pendistribusian, kini ia bersyukur karena telah terbantu dengan adanya perbaikan jalan cinta kasih ini. Ya, lumayan susah kan, jalannya emang masih rusak gitu kan, sebelumnya dibangun ini. Ya, waktu juga lebih lalu asa. Ya, dengan kerusakan jalan itu ya, yang saya rasakan yang paling parah. Ya, kadang berangkat kan jalannya rusak kan, kadang sering mobilnya ngelepos ke yang jalan yang dalam lah gitu. Ya, sangat berterima kasih lah kan buat kenyamanan warga sini juga, ya buat saya juga, sebagai pengusaha kecil ya, sangat berterima kasih sama jalan yang udah dibangun sama Buda Seci. Selain meresmikan jalan cinta kasih Simpak, di waktu yang sama, relawan juga memberikan beras cinta kasih untuk mendukung kebutuhan pangan warga sehari-hari. Semoga setiap cinta kasih yang telah dirasakan warga dapat kembali diwujudkan dalam satu kebaikan kepada sesama. Stefani Simatupang, Gunadi, Daai TV.